tiap pembangunan masjid ngomak unguile lage minggu nomai tanggane sampe yang gangrong omain kok tinggal di leo Oh singgungi kulinaw itu taro Alhamdulillah ini mesti ngoreneki mesti ngoreneki melobu manan juru kamar meneng hawat-hawat turu bareng wanitiannya tekanomai salamilera dijawab assalamualaikum meneng Waalaikoum meneng sampe pengen dulu Assalamualaikum bidat jumbul ya Wesson aku juga jumbul kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukur lillah wal khairu wa syarbi masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manwala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd habaib banal fudola wa ulama anal kuroma para habaib para kiai ibunya i masyayih para sesepuh bila khos fadilatil habib belia alkaf mudah-mudahan Allah karuniakan panjang usia kepada beliau fisihah wa afiyah sehingga beliau tetap istiqomah terus membimbing kita mendidik kita untuk lebih mencintai dan dicintai rasulillah muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam serta berupaya untuk menggabai syafaatnya pejabat pemerintah Pak Jamat Pak Kapolsek Pandan Ramil beserta seluruh anggota TNI Polri yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa tokoh-tokoh masyarakat konco-konco panitia Bapak Ibu seluruh jamaah dalam rangka hormat peringatan tahun baru seribu empat ratus empat puluh empat hijriyah dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tujuh puluh tujuh berarti kita bicara soal waktu dimana waktu itu sangat berharga waktu itu sangat mahal sampai Sayyidina Ali karamallahu wajah menyatakan al-waqtu kasaif waktu itu seperti pedang kalau digunakan dengan baik dan benar dia sangat bermanfaat melindungi pemiliknya tapi kalau salah penggunaannya apalagi sembrana maka dia bisa mencelakakan pemiliknya sendiri bisa menggores kulitnya bisa melukai tubuhnya bahkan bisa memenggal lehernya para jamaah orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan pasti hidupnya gagal padahal kita tahu kesempatan itu datangnya cuma sekali kemudian dia tidak akan pernah kembali lagi kalau ada kesempatan lagi itu sudah merupakan kesempatan yang baru saya ulang karena masih ada beberapa panitia yang berindak-indik bapak-bapaknya dan mas-masnya masih pada tenggengen melihat ini yang datang anwar jahit beneran apa bukan sementara ibu-ibu dan bapak-bapaknya masih banyak yang terkesima memandang saya kesempatan itu datangnya cuma satu kali dia nggak akan pernah datang kembali kalau pun ada kesempatan lagi itu sudah merupakan kesempatan yang baru sehingga dalam sebuah hadis yang yang redaksinya lumayan panjang dan hadis itu aku rapal saya kalau enggak hafal ya bilang enggak hafal aku naik goblok ini aku goblok rakyat kayak gini-gini gini ikan goblok tapi macak pinter bingung nomor saya kalau enggak ngerti yang ngomong enggak ngerti enggak hafal saya bilang enggak hafal redaksi hadisnya saya enggak hafal tapi sayang ngerti maksudnya lumayan dong rapal tapi ngerti karpe ini Bang gue kurang lebih begini matahari sebagai ukuran waktu setiap terbit di waktu pagi dia selalu berkata pada kehidupan wahai kehidupan sesungguhnya aku dengan sia-siakan aku karena aku tidak akan pernah datang lagi sampai kiamat nanti artinya begini Bapak Ibu para jamaah malam ini bukan malam kemarin dan malam besok juga bukan malam ini walaupun rasanya sama adem semriwing luansanya sama namanya juga sama malam hari tapi esensinya berbeda siang tadi bukan siang kemarin di substansi jenengan paham namanya pada aku yang mau bisa ngomong contoh orang yang sukses itu adalah nyesel pakai bingit saking nyeselnya campur sedih campur bingung disederhanakan dengan bahasa gelo gelo apalagi kalau waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan baik kebisian mati itu bukan cuma gelo tapi gelu sangking gelo nek sampai diarani gelu mulane tanah lemah sing digawe bantal mayet ten kuburan yang mesti masuk mayet no restoran lemah lemah sing digawe bantal mayet ten kuburan ini ku kalih wong sepuh sepuh diarani gelu ini kan namun namun aku ngarani okek gue ganjil mayet ten kuburan mayet ten kuburan mayet ten kuburan 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 teman-teman adama in kota amaluhu ilhamin salatin sadaqutin jariyatin awal minyintafuwi awal tinsohlihin yata'ullah we kok mantok-mantok ini ngerti arti nih? we orang ngerti kok ngomong ini anak adam menungso nekwismati kabeh amale tugel kejobotelung siji sadaqah jariyah loruh ilmu sing manfaat telung anak-anak sholih sing selalu mendoakan gelu kabeh amale tugel kejobotelung nah gelu ganjele mayet na kuburan niku yokek getun aku tak ngomong noe isu pencahayaan yang mati mesti kekendik kekendik mesti gelu bro kuih jumlahi pitu takau namanya ngulih no noto mayet na kuburan gelu jumlahi pitu nek di jajar-jajar di sambung-sambung ini jadi gelu lah pitu wok nek mek siji gelu lene pitu gelu sangking gelu nih mulanya dikei simbol nek mayet dikubur dipendem diuruki dincepi patok tulisi jenenge wong nek soleh hai 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 kena opo kok ditulisi jenenge wong nek ngur anak-anak ee pak soleh nek api ziarono kuburannya bapak emben gak kleru makane tiga i patok gawe tengger la patoknya loro patok nek siji jenenge tengger lene patok loro jenenge tengger tengger eh saya lagi meletik ayo posok melebuk kuburan mesti tengger tengger eh Hai dan yang paling tergelau-gelau adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan Allah mazuli ala muhammad wong mati mesti gelu ini sing mati tua yuk gelu sing mati nom yuk gelu karena umumnya manusia itu enggak siap mati hanya siap hidup ayo sama ini agai sing gue siap mati ngacungo ngacungo roto-roto niku namung siap urib boten siap mati padahal mati mati padahal mati niku namung siap urib selamat menikmati 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 langsung ditenet ditekek didek-didek cacah indek-dek wadahitas gersek bocah cilik mati lumrah remaja mati kata orang tua mati turah-turah tapi yano sing ngawet turi kecepet blokan dan kematian itu juga tidak ditentukan oleh takut dan berani berani tidak tidak mempercepat takut tidak memperlambat orang kok sing kendal mati disik sing mudi mati ini kary boten kita cah sunat sing kendal sunat disik sing mudi sunatnya kary kayak habib baliai kary sunatnya aku kebiyan buah lekar parang sarung eh ling model aku kaungo muka 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 udah mulai orang Tak salami bernyata salami coklatir pun ngabuntun Allah masalah Muhammad kadang singkendul maju perang rahmatimati kok malah bisa mati niwong pirang-pirang singgut di mati disek ngungsi keboh mulai neneng wong-wong tua ngomongi anak coba jodhati pilot coba kuatir ngopas kue mi bernoku sawat yang ceblok mati lu kadang sing dati pilot yang wawetok sampai pensiun yora mati-mati menurut sing turun nomba yang kelon karo bocone mati kedengkek yang paling tergelo-gelo orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan sampai Alquran menggambarkan mereka menangis merintih menghibah merauh-raau menjerit ya Allah Tuhanku kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah minta dikembalikan ke dunia lagi andaikan bisa kembali ke dunia mau ngapain dia apa mau uka-uka umpomo isom balik nangdonyo meneh lo apa opo api dati gendruwo api dati gomber api dati demit umpomo isom balik nangdonyo hanya satu yang akan dilakukan aku akan melakukan amal solih aku akan melakukan amal-amal kebaikan yang dulu aku tinggalkan waktu masih hidup di dunia umpomo isom balik nangdonyo meneh lo apa ngelakoni api jadi mboten bener bu leono ngomong ini dia ngomong itu nunggu akal mati biar Masya Ongo letra era karawan lambinis oke wong saktisok tau dicelatu kabeh itu kan ngerasanya tukang muda tunda tukang fitnah keteen deh lepo lela nangandis ngeratau ngondoli mislecek ngisor buir lecek ngisor buir ikisaki wangnya mati balik balik nondonyo dati arwah gentayangan enggak akan melakukan kebaikan akan menjadi orang baik ngapain jadi arwah gentayangan ngapain jadi suntil bolong ngapain jadi kuntilanak orang penggabian wong lewis mati pindah alam ke alam kuber ke alam barza gak mungkin balik nangdonyo tapi gak bener ini arwah gentayangan itu hanya permainan ini jen untuk menggoyahkan iman sampean leh sampean terpengaruh sampean terganggu dikne malah nemen dik beto sampean mulane umpoh muzaman peto model ngunung-ngunukui rasa wedi menungsoi jauh lebih mulia daripada mereka bahkan lebih mulia daripada malaikat ini kita unuhui tantangan podo-podo makhluk egus ya Allah habis apa weh aku tak melayu rangen ole jadi gelu nyesel ya Allah kulonyuan balik tentunya mele gusti kulombian nakal kita menonton pengajian kulong kemeh arang-arang budang kulon telok telok sing ceramah sopo nah ceramah rapen aku rasa promosi selari sehara karuwano kulong keton kusti ngapo kolombian kok kanca-kanca kulo domilok salawatan bebalia nah aku yang dong sang nungisar kita ngambek aku yang lu cahaya gue le diteni gue somben keton kusti biar umah kulony ku cidok masjid ada masjid ada masjid yang nganggung speaker ya bauan tetapi kuping ku kopok kebuntan headset kulong maher karu masjid tapi sholat kulomba tenate jamaatan masjid enten apa badan entang ini kita nganggung ku dungi orangnya omaya erat masjid syolatnya ratau jamaatan masjid penggawiannya ngitungi yang budal namajid apa ya yang budal namajid ini cara di doli jajan yang lu wong tan ngari apa mana jamaah isyak karu subuh padahal isyak dan subuh itu barometer keimanan seseorang saya ingin ukuran islami sampeyan sapiro imani sampeyan sapiro kesolehani sampeyan sapiro wik ukurane lek dijak ngelakoni sholat isyak karu sholat subuh kapan dijak ngelakoni sholat isyak karu subuh kok semangat selalu dikerjakan di awal waktu dan berjamaah istiqomah itu bertanda bahwa islami mantep imani kuat soleh hebat tapi lek amin apa nih tapi lek dijak ngelakoni sholat isyak karu subuh kok abot males wogah haras harasen wiyo yono islami yono munafike jadi rondok islam rondok munafik pun rauh sampeji wongli ompeji awa edwi dwi halo jenengan kenek dijak ngelakoni sholat isyak karu sholat subuh semangat waras harasen semangat rangantil rangantil rungok no toh wong nek semangat jamaah isyak dan subuh iku wajah mencorong lagi sentahada bikin wajah mencurang apa mana iki mencoreng gimana aku yakin yakin masjid wotan ngari dan sekitarnya edung mas tersentinya dikuan ini tempul tawang sari edung mas dan sekitarnya iku masjid-masjid ini subuh akuwani yakin akan cagaai timbang wongi heh Heheeh loh kan ckets yakin yangpass tay ñbong wong woi woi p treat yang diilok atau jamaah isyuknah dot kаешь Yes suyobane pelurai minggat pilihannya loh soweneng soalnya pilihannya kan leh duennya ya Allah bohong saya itu ya ngelih kandana nih mulanya kemulanya kalau matur dan bunti-bunti ya leh adhan subuh wik tolong muadinya itu yang muda-muda kayak gini yang suaranya lantang yang enak ya untuk menggairahkan semangat jamaah masyarakat bongbo mangkane nenggone adhan subuh yono kalimat assolatu khairu minan leku sholat iku lue HP tinimbang Oh yang ngerti leku nek ngomandang nol asolat tu khairu minan naum yara penak yara laris lambingmu langsung marahnya lari supaya enaknya ini kok jadi as sholat kudawa naum ndak ini maknanya sholatnya doa turun ndak sholatnya suwe turun sedila sholatnya akeh turun mampu kuburan solatendek naum esa dawan-dawan sakwatu kwa kueklebu speaker lukuin aja artinya kan gini soalnya kuil lebih habis timbang turun mulanya ujok kaget singkrumu bodoh kelon meneng toh soalnya was mati mesti gelu nyesel ya Allah bihan urep kumik mikir tonyol urep kumbi en nomo tuuuu uwu uuu uuuu mee baantu e ika isa ngonno da ya bathe iya bodoh ayo kata takai bisa lagi apa-apa duit itu mungkin dulur kalau duit ngerumat anak-anak orang kalau ngerumat anak-anak duit ya seneng ngerumat anak-anak mulanya pilihan popo yang milih calon sehingga ketul nah lagi wastina sekarang khususnya Allah Bismillahirrahmanirrahim alha kumut kalian dilalaikan dari Allah dilupakan dari berzikir lupa bersolawat lupa akhirat lupa ibadah apa yang membuat kalian lalai takasul akeh-akeh an dunyo jenelewish makas dunyo itu urusannya fitnah la fitnah itu dunyo wik nang takasul newish makas duwey sing dati fitnah akeh sing penting akeh sing penting aku oleh sing penting dati weku padahal yang dinilai Allah dari hartamu dari kekayaanmu dari duitmu itu bukan jumlahnya yang dinilai Allah bukan berapa jumlah kekayaanmu berapa banyak duitmu enggak tapi yang dinilai Allah adalah dari mana kamu mendapatkan kekayaan itu bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu dan kau manfaatkan untuk apa duitmu itu manfaatnya sing ditakonok sing dinilai nah ngabunten ngabunten uang botan ngeri ya wang bersarang ya wang jampat ya wang bareng yung panjunan omam sumbang timun wahmu tuh gini apa-apa ini niat salawatan niat ngaji suarga tapi ya di kok di godok neng nerokose ini niat ya Allah mikir kok lalim ya rumah sana orang ceramah yang jepelakmu mikirnya yang bisa ngangil ini HP bali akan penan deh masalah masalah watani semakin apal semakin dikenal semakin seneng kongrungok no lainnya ceramah ini di bulan beli ini pasti tahu lo nunggu jajah mulanya kudularang ini di banggi ngomong alha kumut uang elek tidak mikir manfaatnya duit malah menghindar disuduh no manfaatnya harta malah menghindar contoh ini zaman berpanen yunyekel duit lumayan agak terus ada panitia pembangunan masjid ngomong mak bunuh ini lagi minggu nomai tanggane sampe yang gangrong omah engkau tinggal di leo lo singgu ygulina wikotoro alhi mesti ngkoreneke mesti ngkoreneke melebuh manan jeruk kamar meneng awet-awet turu bareng wanitiane tekanomai salamilera dijawab assalamualaikum meneng alaikum meneng sampe pengganti lu assalamualaikum bidat jumbul ya wesung aku diwe yang jumbul kok padahal mau kamar yo melek yo krumu malah menghindar ngapusin bucui lejeri wangka ini beli dui anaknya lo dipesen cong kalau bapak-bapak ada ini dari ini pakai raineng padahal bapaknya juru kamar panitiane tekanomai tenang anaknya pas nongjobo ditakoni api panitiai cong pakai nomma cong padahal coba dibikin apa yang dibawa panitia tadi kok maaf lu seroh nak maaf yang dibawa panitia tadi tiket surga sampean di gawano tiket suargo neng omah sampean gak usah jemput gak usah marani diterno neng omah sampean diantar tiket surga itu ke rumah anda tapi anda kok malah mendele malah saya akan rebu saya ngeramah aku kok anda malah mendele dan membeli dui memang kita itu kalau dihadapkan pada urusan dunia dan akhirat dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat roto-roto luweh mileh letikon mileh akhirat karondonyo luweh mileh nyata baltuk siru nalhayatan jajar misalnya samband di duwe satu sewo terus sampean ditawani ono santunan anak-anak yatim terus ambik ono tiket pertandingan sepak bola antara persi jenugoro melawan real madrid woi sengkuyu ke merendahkan daerahmu sendiri kamu berarti merendahkan negaramu dewe harusnya bangga siapa ngerti persibu itu ngalah norel madrid siapa menirah mungkin woi kudu bangga karena daerahmu kamu harus bangga dengan daerahmu bangga dengan bu jenugoro saya itu dimana-mana membawa nama bayi bu jenugoro nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge terus kamu menang wikandani jajal sampai neng di lungo neng di nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nasional senang sopa ulamnya kita bakal ngulangnya kalau mau lihat yang jadi kenal TON kenapa saya itu ingk någon quis rasa larang-larang si�에서 ingk..., tanganmu rapatkan itu duit sampai menyekel duit seketew, terus ada pengajian, di tiket ada pengajian ini tiket membayarnya seketew, yang ceramah Anwar jahit, kan harus jaminanmu itu, sekarang kan, terus di sini, ada undang dutan, tiketnya ya seketew, ayo milih pengajian untuk undang dutan, ya weh, aku yakin ya Wotan Ngarim, mesti milih pengajian, yang ditinggal baltuk sirunal hayata dunia, ayo saya kita, gampang nomaneh pemahamaneh, dunyoki simbule bayaran, nek akhirat simbule ganjaran, ayo sampean corot ikon milih siji, milih ganjaran, atau milih bayaran, ayo pengkotan ngarim, saman seneng di, duwe anak sing pinter ngolek ganjaran, kalo dwe anak sing pinter ngolek bayaran ya 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 ayo sakin misalnya, bu zaman duwe anak kerawangan yakawacjiujuuuc suhjelah ekoraya gue aneh ? buahnya mangkuk umpamu ini umpamu anak zaman perawannya auwayu terus dilamar bocah laneng lorong bocahnya bodoh ganteng gagah gedudur sehat atletis kuning kulitnya kulitnya rupamu kayak tekek kecepet lawang kok kulit contohnya rakuyo mustek kecepet lawang pinggirnya gara-gara nanyangan-nyangan rapopo ngonong-ngonongi bolaku KPH halo bro oke oke kakirolali aku medirimu Insyaallah saya akhirat aku ketawa megab megab neng terokok ojo khawatir tak bles blesno halo bro ngapun ten kek kiai kiai jeng sebuah-sebuah ngapun ten ngine kia kutu dirangkul enggak ngine kak kira teka kak kira geleng ngaji yung ini bukai kualal musnifu wa syarihu rahimahum Allah wanafa'anallahu bi'alumihma wa hasyara nafizu muratihma minggat mesti minggat minggat lah potongan ngonong-ngonongi lah ini namanya pengajian umum materinya harus umum merangkul semuanya yuseng sepuh yuseng namun lho ngoreng model ini orang-orang kebuk lapangannya kok menghabib belia yusuf salawatan di WN ujuban terbantar nguyu murapena nguyu raineng note unoh Allahumma shulia'ala muhammad Allahumma shulia'ala muhammad ayo bu amand di anak perawan nguyu terus dilamar bocalhanang loro siji bocah pinter ngolek ganjaran siji cah pinter ngolek bayaran sing saman pilih dati mantu calanang sing pinter ngolek ganjaran atau sing pinter ngolek bayaran ya 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 eh saiki saman dimantu loro siji mantuni saman pinter ngolek ganjaran santri cita eh mantu saman pinter ngolek bayaran pegawai negeri menuku saman luwe banggan duwe mantu santri atau pegawai negeri kurang ajar saman kok melecehkan santri mantu museng pegawai negeri ini emang emang keren sih pegawai negeri melinti berdaksi ambune wangi punya gaji eh eh nek santri anggap morot-modol kelumbrak-kelumbruk eh 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 saya kita jundung noh mantu museng pegawai negeri bayarannya piroh paling pitung juta wih lo ngurakat statusnya sebagai pegawai negeri kadangnya cukup lenek cukup terus nanti nyolong gak korupsi yunung wih tuman noh santri korupsi apa nyolong apa intipe dandangnya tapi mantu museng santri loh geleng ngulang ngaji noh makdiniyah noh tepeki nek sore pengine geleng jualan boh nasi goreng boh mie ayam boh tau tek boh bakso boh juga bebek raisin museng santri kan rapatek dua izin yang penting halalan atau yibang lugu lih so resik bersih sepengi sejuta neneh saulan telung puluh juta pegawai negeri jadi moh pitung juta yang santri telung puluh juta kok mana santri nih modelnya nigi ayo ayo milih pegawai negeri itu santri santri ini kayak kuih jari anak cocok gak apa ini orang sumbut kok kok santri ini kayak kuih jari aku ya maha ya Allah ya Allah makiyah makanya para jamaah kita diajak hijrah sama Rasulullah loh hijrah ini ada dua versi ada hijrah makaniyah hijrah tempat ada hijrah maknawiyah hijrah sifat kalau hijrah makaniyah itu hijrah dalam artian berpindah kalau hijrah maknawiyah itu hijrah dalam artian berubah Allah Muhammad hijrah hijrah makaniyah rasulullah meninggalkan makkah menuju madinah maka syaratnya ada dua hijrah itu satu harus ada yang ditinggalkan dua harus ada yang dituju dua-duanya harus ada kalau ada yang ditinggalkan tapi gak ada yang dituju namanya bukan hijrah itu juga bukan hijrah ngelamun di medong kroning WC kalau ngeden bayangannya itu WPL untuk untuk KDS itu ada yang dituju tapi gak ada yang ditinggalkan lah hijrah itu ya harus ada yang ditinggalkan harus ada yang dituju oke oke sekarang gini aja rasulullah iya iya menghijrahkan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang islamiah jahiliyah artinya bodoh jadi jahiliyah artinya bodoh jadi ngeden lo apa masyarakat Mekah waktu itu bodoh-bodoh nah punten kalau secara pemikiran pinter-pinter otaknya cerdas-cerdas mereka sudah pandai bersastra pandai bikin puisi sampai tiap tahun di Mekah itu ada lomba sastra pusatnya di Pasar Ukap orang kalau udah pinter bikin sastra itu pasti punya daya imajinasi yang tinggi ini IQ-nya luar biasa orang kau yang ngunuk-ngunuk bahkan mereka hebat dalam berdagang masyarakat Mekah dulu itu dagangnya udah hebat lintas negara bukan cuma ngutek saja mereka berdagang sampai ke negeri Syam sampai ke Persia sampai ke Yaman sampai ke Yunani dagangnya luar negeri berarti maju dong kalau dari segi kebudayaan yang itu lo kok disebut jahiliyah bodoh yang bodoh adalah akidahnya mereka musyrik yang disembah itu berhala yang disembah ini recok maka ingat ya Sayyidina Umar itu sering diam sendiri moro-moro nangis dianggap gendeng ditanya sama sahabat-sahabat wahi Umar anda ini aneh diam sendirian kok kadang-kadang ketawa sendiri ngomong-ngomong akhirnya jawab aku lo kelingan biasa jahiliyah ini tak sembah ke patung inek ungu suge-suge kayak patung bahannya temuk emas temuk perak api temuk perunggung nah aku rapat temuk suge aku gakwe patung bahannya temuk roti temuk kurmo jadi roti kurmo tak bentuk jadi patung tak sembah-sembah ngelapas petengkuh lesu aku randu panganan ya kuih patung wih tak cuili tak pangan jadi aku lagi mikir aku tunggu yu masukkan yang pengeran kau tak krikiti wong nyoto nyoto rau no manfaati raiso bahayani raiso manfaati raiso maldoroti kau tak sembah aku nak hilang wiku tunggu yu lho terus kadang-kadang kau nangis diwi aku mergohileng bian aku tau mendemuripuripan anakku wedok jadi nombor itu pernah menguber hidup-hidup anak perempuannya dibohongi sama istrinya kan zaman dulu kalau zaman cahilya itu kalau punya anak perempuan itu dianggap aib malu langsung anak lahir perocot ke wedok kedona luangan diuncah noblem duruki asetina omar itu pernah dibujui karo bujuni dua anak lahir wedok bujuni ditakoni ngomong lanang terus dipacai model lanang dikacai modelan rumah sana cahilya omar ya lanang bahwa engga ngono anak lanang bangga bangga nongga karo karo karoan cahilya dino bujuni belon joning pasar cahilya omar dikong ngomong anaknya lho kok suwe anak terus kebelet kudu pipis bareng dipelorot kaget cahilya omar lho lho kok bolong wedok ini berarti rakeswe kedok nolemah diuncah noblem diuruki angkirnya lengkuh isetina omar nangis gugong 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 hai 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 yang guys bodoh menangnya jadi mereka disebut jahilya bodoh itu bodoh dari segi akidah sehingga para jamaah sekalian kanjeng Nabi berjuang telulas tahun tengenemekah itu misi utamanya adalah menanamkan iman mengokohkan akidah apa enggak berhasil dakwai kanjeng Nabi neng Mekah kok harus hijroh pindah berhasil jangan dibilang enggak berhasil orang-orang yang sudah masuk Islam menjadi pengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam teguh dalam iman kuat dalam akidah ilang samyang ceritanya sahabat Bilal bin robah nalikoniku Bilal sehidati buddha konangan majikane nek Bilal melebuh islam derek ajarane kanjeng Nabi jadi pengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasalam wuh juragane majikanya marah-marah Bilal keluar kamu dari ajaran Muhammad jangan ikut Muhammad awas kalau kamu nggak mau menurut aku tak siksa kamu apa jawab Bilal silahkan kalau mau disiksa aku tetap teguh mengikuti Muhammad bener Bapak Ibu Bilal disiksa dengan siksaan yang sangat pedih diikat kemudian ditelentangkan di padang pasir di tengah terik matahari yang panas membakar bukan cuma itu kedadanya Bilal diceritkan batu besar dibelokkan nilai batu besar cerit ayo kalau kamu nggak mau ke agama lama tak siksa lebih parah cerit Bilal hanya bisa mengucap ahad di cerit di mana cerit ahad ya maksudnya Bilali harap kulhu Allahu ahad tapi dia belum bisa bilang umpamu eneng aku ya takkan Dhani Bilal kulhu walee suwai cuma waktu itu aku belum lahir ah ayo tetep melu Muhammad apa metu ahad cerit ahad cerit ahad 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 Syedina terus dimerdekano dibeli sama Syedina Abu Bakar Siddiq ada lagi sahabat namanya Yasir satu keluarga masuk Islam jadi pengikuti Nabi Muhammad konangan masyarakat di ancam kalau masyarakat awas kalau kamu tetap jadi pengikut Muhammad tak bunuh kamu sekeluarga silahkan Yasir sekeluarga dibakar hidup-hidup sama masyarakatnya demi mempertahankan iman demi mempertahankan aqidah berhasil ada lagi seorang sohabiah sahabat perempuan namanya Sumayyah ini adalah wanita pertama yang syahidah dalam Islam wanita pertama yang mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah demi mempertahankan iman dia disiksa oleh kaumnya masyarakatnya dengan siksaan yang tidak berberi kemanusiaan tangan dan kakinya diikat pakai besi kemudian dikaitkan ke kuda kudanya dicambuk supaya melayu banter tangan dan kaki kiri sama diikat pakai rantai besi terus dicambuk nengkone jaran jarannya dipakuti melayu nengen jaran sing tekot dengan melayu nengen narik ke arah kanan kuda yang dari kiri narik ke arah kiri sekencang-kencangnya sampai tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua pokoknya tubuhnya terbelah jadi dua berhasil tapi kenapa harus hijrah ke Madinah karena Islam itu bukan cuma vertikal para jamaah Islam itu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja tapi juga mengatur hubungan antar manusia bahkan Islam itu juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan itu bagian dari agama nah di Makkah untuk bisa menjalin sosial kemasyarakatan keneng kemasyarakatan dengan baik susah angel jangankan bersosial ngajian delik-delik tanjing Nabi di rumah sahabat Arkom yang kita kenal dengan nama Darul Arkom maka diperintah Allah untuk hijrah ke Yafrik Halo ngurung bar mulai di lanjut buat ini lanjut buat ini setelah hijrah ke Madinah itulah Rasulullah berhasil berhasil membangun komunitas masyarakat yang baik membangun pemerintahan yang leadershipnya pemimpinnya langsung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah mahasilala Muhammad jadi kancing Nabi ini ku ya pemimpin masyarakat kancing Nabi ini ku ya pendakwah kancing Nabi ini ku ya pedagang ulung halo kancing Nabi ini ku naik bakulan sukses sampai Sayyidah Khadijah tertarik terpikat dan jatuh cinta sama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah gak buanteng akhlaki sempurna API sukses dalam berdagang jangan salah ya ada yang salah menilai Nabi Muhammad mau menikah sama Sayyidah Khadijah yang usianya lebih tua itu karena Sayyidah Khadijah janda kaya raya jangan salah Rasulullah waktu nikah sama Sayyidah Khadijah Rasulullah juga kaya raya Rasulullah sukses dalam berniaga bayangkan maharnya mas kawennya kancing Nabi nikah kalau Sayyidah Khadijah itu 200 ekor onta merah onta merah itu onta yang harganya paling mahal kalau sekarang satu ekor onta merah harganya 50 juta neping rongatos 10 miliar mas kawennya kancing Nabi nikah kalau Sayyidah Khadijah 10 miliar ada beberapa yang perlu kita rubah terakhir woi 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 ada beberapa yang harus kita hijrah yang harus kita rubah karena kita mayoritas umat Islam ini dalam Al-Quran disebut kuntum khaira umatin kalianlah umat yang terbaik yang disebut kalian umat terbaik itu umat Islam negara di dunia ini yang jumlah penduduk beragama Islam paling banyak adalah Endo Endo harusnya Indonesia jadi yang terbaik tapi coba kita menang dan unggul dari negara lain itu dari segi apa kita coba olahraga kalan ekonomi kalan jajal apa makna teknologi kalau kita bicara teknologi ya Allah ya Allah ya Allah adidas Amerika rungoknya itu BMW Jerman Samsung Korea Honda Jepang Ayo saya kenyau Jepang Honda Banter Honda Yamaha Jepang Toyota Jepang Suzuki Jepang Kawasaki Jepang Mitsubishi Jepang Soto Lamongan Winko Mbabat Lontong Balap Maduro Pro Ro 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 Ya memang kita itu terserang penyakit kulit yang lumayan kronis Ini kalau tidak diobati bahaya Penyakit kulit itu yang bikin kita beku dan sulit Apa saja penyakitnya Yang namanya penyakit kulit Satu Namanya penyakit kudis Dua Kurap Tiga Kutil Empat Kusta Dan itu sebabnya adalah kuman Rungane Kudis artinya kurang disiplin Kurap Kurang rapi Kutil Kurang teliti Kusta Rakus Harta Sebabnya kuman Kurang Ketiga 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 Coba Satu kita itu kudis Kurang disiplin Padahal Islam mengajarkan kedisiplinan Rukun Islam yang lima Semua mengajarkan kita tentang kedisiplinan Syahadat Disiplin aqidah Disiplin tawkhid Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar Rasulullah Sholat Disiplin waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Raku Subuh setengah walu Sali Fartus Subhir Kati Mustad Belagi Belati Kerinan Lillahi Ta'ala Zakat Disiplin Sosial Artinya Disiplin Sosial Itu apa Berbagi Ini untuk rezeki Ojo dimplok Dewi Ojo dimbat Dewi Tapi bagi Bagi Nah Sarong 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 Bagi Bagi Sarong Di Tidak Tidak Gara Habib Oke Nah Ini Karena Sarong Cuma Lima Yang Satu Sudah Diminta Sama Beliau Web Afwan Web Duenggo Sek Hai Iya Pakai Sarong Rene Rene Mungka Ayo Ayo Coba Sama Waning Sama Ayo Ayo Ngatuk Ayo Ayo Sama Sama Ayo Gini 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 Mik Mik Amit Amit Kurator Kurator Oh Halo Halo Telur Kurang Loro Hei Kurang Siji Kurang Siji Jeng yatim Jeng yatim Ayo Sini Gengge Sini Sayang Sini Ayo Ngedek Ngapun Beb Pegang Namanya Siapa Danang Pak Danang Danang Setahu saya Danang Kade Ganteng Ini Jauh Lebih Ganteng Rambut Tengit Di Apa Ano Di Semir Pak Banter Itu Semir Nanggu Apa Tetong Jaran Terus Karapai Sampai Ngopok Adik Semir Barang Ngopok Ganteng Tambah Helak Ngopok Keren Neneng Solamatan Tekong Nenggum Nengg Pengajian Tekong Salat Tinggal Tenang Tenggum Salat Tenang Pak Apis Dipacar Torong Turung Pak Jumlu Mas Pohon Gapapun Ini Duit Piro Pemak Singaben Lagi Rupanya Ungu Pak Kepang Ungu Template Nano Kaos Mungkin Setiap Zaman Zaman Berini Montor Pak Sepeda Motor Gila Besine Rung Liter Pak Benzine Jualiter Salit Salit Rp3.000 Salit Rp10.000 Pak Laya Pas Terus Saman Entek Perang Liter 2 Pak Berarti Rung Puh Hew Jatah Rokok Berarti Rung Leu Bensin Terus Sampai Rokok Jatah Rokok Coklat Hatir Kurang Oh Konsonnya dipikir Rokok Tidak Kira Ini Apakah Sampai Tidak Siap Sampai 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 Apa Sampai 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 Lair Sampai Sampai ya hai 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 halitidum Rigi Kale Sinten ya biar mbaan Masya Allah seneng ngaji seneng sholawat ini meleponis warga lu disek timbang dirimu ya hai 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 tonggong warangi duwe Niki duwe Bintana tuh atus Hai kalau di atas itu sih hehehe penandap enter eh zaman g kente sito tak buka 68 eh jengraizen maju jengraizen panitiawe maju enggak berdiri Tom biar kelihatan Ben Ben melebu YouTube namanya siapa Riri rumahnya mana Mbak Ririn ngelingi ngelingi Oh ngelingi sini menengahnya menengahnya Mbak Ririn ke sini sama siapa kalih anak-anak suami suaminya 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 yang mana Oh itu ngaputin kayak gulah silih sedih lho maksudnya di silih munggah panggung giloh Mbak Ririn putranya Vinton badirin nembe setunggal nombes setunggal nih putranya ya Allah Alhamdulillah dengan remen Dugeni pengajian g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g channel Youtubenya Anwar Zahid namanya apa Hai ayo kalau remen sangat kok enggak tahu dan tak kasih tahu sekarang nanti subscribe ya Anza channel-anza channel tulisannya Anza A-N-Z-A Anza singkatannya Anwar Zahid Anza channel KH Anwar Zahid dan selama ini kalau kalau ngeliat YouTube pakai channelnya siapa enggak pernah lihat YouTube lo kok katanya renk seneng banget sama pengajiannya Anwar Zahid enggak pernah ngeliat YouTube dengerinya dari mana radio-radio netonggo bisa dengernya dari mana coba geneteng pengajian oleh enten pengajian Duki tenggayang tenggayang genduki pokoknya ini keren yang warjaya teko-kegelangge pinter pinter aku nang Korea yang orang-orang tak jalan sampai anak Hai mencela Yonge Yes ya wabah tawar ini maka sarungnya bareng nomasi Sito mas kalau-kalau angsel akan sarung sarung mangga yang ngomongono Gemas nanya lo gue kok ya Reni Bali ya emas-emase jenis Mas ayo kok Mas eh garuan lagi ganteng Rako rupamu ayo mas-mas tapar ini sarung mangga tapar ini sarung mangga ngono yang penting bukan sarungnya tapi isinya Mas pon konik gf.kangkanggiputra nih putra nih Kalian ini kalian ini ya tak tambahin Kanton Setunggal ya monggo mbak E Adap sana Namanya siapa Erlin 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 rumahnya mana Sampai sini Erlin datang kesini karena HP balia Pak Anwar Dua-duanya Ya sholawat Ya ngaji Soda akbar Sholawat dan dakwah akbar Sholawat ya ngaji Kalau suka ngaji berarti Erlin udah sering denger pengajian Bener Masih sekolah Udah kerja Udah kerja Enggak kuliah Enggak Enggak Kalau misalnya ada yang biayai kuliahnya gimana Lulus SMA Udah nikah Belum Coba Erlin Erlin coba Itu ada Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Kira-kira Erlin Pilih yang mana Enggak pilih Terus kriteria suami idaman Erlin tuh seperti yang kayak apa sih Coba Siapa tahu saya bisa nyariin Kayak-kayak siapa coba Kayak Wahan Allah ya Karim Udah Erlin udah Ini Nanti kasihkan Maaf Erlin yang Yang udah meninggal bapaknya apa ibunya Berapa Bapak Masya Allah Udah berapa tahun Dua Dua tahun Kok gak mondok ningguanku ya Gak maksudnya Kan kalau di tempat Kalau di tempat saya Itu yang Yang Semuanya free memang Tapi yang yatim kan ada fasilitas khusus Sampai dikuliahkan Coba dulu mondok di tempat saya Mungkin ya Kuliah Erlin Aku pesen Kalau nyari suami Jangan yang kayak gitu Ya paling tidak Nyari yang seperti ini Insya Allah Jaminan Rusak Nontor banget Ditabuh Ini Bayang Keplayan Insya Allah Insya Allah Ya lebih oke Lebih keren Yang santri Tenandu Ojo Seng model Masya Allah Jadi nanti kalau lewat sini Aku mohon perlindungan Kepadamu Dari godaan Syaitan Yang tergutu Jangan lupa Erlin Ya Menteri ini Nanti dikasihkan kakak Punya kakak Punya Laki Saudaranya berapa Dua Biket Mau Sama Soal Berarti Cuman Erlin Nama kakak Tinggal Rumah Sama ibu Kakaknya Sudah Sudah Tinggal Erlin Yang belum Ya Mudah-mudahan Dapet jodoh Yang Soli Amin Ini Erlin Bagasih Sama Yatim Satu Dua Tiga Empat Dua Ratus Yatim Cok Renek 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 Seng Yatim Biatu Renek 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 Seng Yatim Biatu Biatu Hira Gelem Ya Um Wes Kok Tiga Hira Gelem Kok Yatim Biatu Bengkar An Puasa Itu Disiplin Kesehatan Sumuh Tafsik Hau Berpuasalah Maka kalian Akan Sehat Haji Disiplin Hati Cuman Kita Umat Islam Itu Kudis Kurang Di Kurang Di Lagi Kurang Rapi Kita Kalah Rapi Sama Agama Lain Mohon Maaf Banget Sampai Nek Masuk Tempat Tempat Ibadah Saudara Kita Yang Beragama Lain Itu Bersih Bersih Wangi Wangi Melebu Jedingi Masjid Lagi Melebu Kadang Pesingi Standart Internasional Pesingi Vidini Dunia Walah Masjid Kadang Kono Telek Cecek Yuga Disuceni Malah Dibundari Kapur Rampai Ditulisi Awas Telek Kita Ironi Soal Pendidikan Kita Kalah Mohon Maaf Kadang Anaknya Orang Islam Harus Sekolah Di Lembaga Yang Bukan Miliknya Orang Islam Rumah Sakit Ada Orang Islam Kalau Sakit Parah Berobatnya Rumah Sakit Yang Bukan Milik Orang Islam Kita Punya Rumah Sakit Islam Tapi Kadang Fungsinya Berubah Jadi Rumah Islam Sakit Pendidikan Kita Punya TPK Madrasa Dinia Tapi Rata-rata Nasibnya Layak Mutual Layak Tidak Bermutungan Teknobi Hayak Allah Kutil Kita Kurang Teliti Kita Punya Anadho Fatumin Al-Iman Tentang Kebersihan Tapi Kota Yang Paling Bersih Tokyo Singapura Kota Yang Paling Kotor Yang Jadi Langganan Banjir Kita Punya Yang Nyuap Dan Yang Disuap Sama-sama Neraka Tapi Negara Yang Paling Aman Dari Korupsi Justru China Karena Koruptor Di China Dihukum Mati Koruptor Di China Disiapkan Peti Mati Berani Korupsi Berani Masuk Peti Mati Indonesia Pejabat Korupsi Tidak Pantes Saru Nama Dilek Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kita Punya Asarik Wasarik Koto Faktou Aidyah Huma Nek Nyolong Potong Tangan Ketok Tangan Tapi Coba Nek Saya Misalnya Tanya Dimanakah Orang Paling Sering Kehilangan Sandal Jawabannya Masjid Ini Tukang Nyolong Ini Nek Kusta Rakus Harta Kuman Kurang Iman Maka Dengan Momentum Peringatan Tahun Baru Ini Mudah Mudahan Kita Selalu Bisa Melakukan Perbaikan Menuju Kebaikan Agar Meraih Yang Terbaik Nyun Pangabun Sangat Sedaya Kekirangan Sedaya Kekhilapan Nih Jepuyar Mahalul Kiam Ampun Bubar Rumien Ampun Bubar Rumien Ibu Ibu Bapak Tolong Jangan Bubar Dulu Sampai Nanti Doa Supaya Bapak Barukah Supaya Kabeh Bencing Ternah Akhirat Disyafati Dibelani Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kanjeng Nabi Dawung Amin Rasulullah Masuk Neliti Neliti Suarga Dicek Kada Kanjeng Nabi Abis itu Kanjeng Nabi Keluar Lagi Ngapain Nyari Umatnya Untuk Diajak Masuk Ke Surga Dan Rasulullah Nggak Akan Kembali Masuk Ke Surga Sebelum Seluruh Umatnya Yang Jatah Suarga Melebus Suarga Keliling Kanjeng Nabi 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 ada cahaya dikeningnya ada cahaya dikeningnya yang suka solawatan dikeningnya ada setempel siapa yang rajin bersolawat minimal sehari semalam 100 kali maka akan ditulis dikasih cap setempel diantara kedua keningnya terbebas dari neraka baroh adun minanar ada setempelnya ini rajin solawatan rajin pengajian jadi ini ada tulisannya free minanar free kok seri bebas dari neraka itu yang digetan kalau kan si nabi ini solawatan sampai mahalul kiam sampai doa dikening suarga alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati